Hai Sobat PMI, kembali lagi ke Dosis Dr. Ngeksis. Selamat pagi, siang, dan sore, perkenalkan saya Ignes. Di sini saya akan membahas satu topik menarik mengenai apakah benar sering mengonsumsi makanan atau minuman yang manis dapat beresiko terjadi diakit seta ovarium? Nah, untuk teman-teman di sini, siapa nih yang masih suka makan atau minuman yang manis? Kemudian, mungkin punya keluhan sering tunai jerawat yang hilang timbul tidak sembuh-sembuh? Atau bahkan punya keluhan haid yang tidak teratur? Nah, kalau iya, mungkin video ini cocok untuk kamu simak. Sebelum kita membahas efek dari makan makanan atau minuman yang manis, kita perlu tahu dulu nih, apa sih kista ovarium? Kista ovarium atau dalam dunia medis disebut dengan PCOS atau Polykistik Ovarian Sindrum adalah suatu gangguan reproduksi yang sering terjadi pada wanita usia subur yaitu rentang usia 18 hingga 30 tahun. Nah, gejalannya apa saja sih? Yang pertama, terjadi gangguan haid, di mana siklus haid jadi tidak teratur atau bahkan tidak haid dalam waktu yang lama. Yang kedua, terjadi kejadian hiperandrogenisme atau hormon androgen di dalam tubuh meningkat. Nah, manifestasinya adalah akan muncul jerawat yang hilang timbul dalam waktu yang lama, kemudian berat badan yang naik tidak kunjung turun atau muncul hirsutisme atau rambut-rambut yang seharusnya tumbuh pada area tertentu seperti dagu, wajah, atau dada pada wanita. Kemudian yang ketiga, akan timbul gambaran kista-kista pada ovarium atau indung telur pada pemeriksaan USG. Nah, sebenarnya apa saja sih penyebab dari PCOS? Sebenarnya, penyebab dari PCOS mekanismenya banyak, cuman ada salah satu aspek penting, yaitu akibat adanya resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel dalam tubuh kita tidak dapat menggunakan gula darah yang sudah diproses akibat dari adanya gangguan dalam merespon insulin. Kita tahu bahwa insulin berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, jika insulinnya saja rusak, bahaya dong tentunya. Lalu, apa saja sih penyebab dari resistensi insulin? Resistensi insulin salah satunya disebabkan akibat tingginya kadar glukosa dalam darah atau kadar gula dalam darah yang tidak dikontrol dalam waktu yang cukup lama. Salah satu penyebabnya, karena konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi, yang cukup sering, dan tidak dikontrol. Nah, jika terus-terusan mengonsumsi makanan dan minuman yang manis, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, maka berat badan kita akan naik dong. Terlebih lagi, bisa terjadi obesitas. Nah, pada pasien yang berat badan berlebih atau obesitas ini, terjadi penumpukan jaringan yang lemak dalam tubuh, sehingga asam lemak bebas akan beredar di pembuluh darah. Nah, hal ini jika dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan kerusakan sehingga berakhir pada resistensi insulin. Kadar insulin yang tinggi akibat dari resistensi insulin, salah satunya dapat meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh kita. Nah, kadar testosteron yang meningkat ini dapat mempengaruhi fungsi dari indung telur kita, atau ovarium. Nah, ovarium kita nanti fungsinya akan terganggu, yaitu perkembangan folikel atau bakal-bakal calon telur yang akan kita keluarkan selama proses menstruasi. Nah, jika pertumbuhan dari folikel atau bakal calon telur kita itu sudah terganggu, maka siklos haid kita juga terganggu dong. Kemudian, peningkatan dari kadar testosteron dalam tubuh juga dapat menyebabkan manifestasi seperti munculnya jerawat yang hilang timbul tidak sembuh-sembuh, kemudian hirsutisme atau munculnya rambut pada area dagu, wajah, dada, dan punggung pada wanita, kemudian timbul berat badan yang naik-naik dan sulit turun. Hal ini, jika dibiarkan, akan menyebabkan manifestasi yang lebih buruk, sehingga kumpulan gejala-gejala ini dapat kita namakan sebagai PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Tentunya, PCOS ini dapat berakibat buruk bagi wanita. Salah satunya, dapat mempengaruhi kesuburan wanita, kemudian bisa sulit memiliki anak, lalu mempengaruhi kesehatan psikis dan mental seorang. Untuk itu, kesehatan reproduksi bagi wanita sangat penting untuk diperhatikan. Nah, caranya seperti apa? Kita harus mengontrol apa yang kita makan, kemudian rajin berolahraga, dan hindari makanan dan konsumsi minuman yang manis-manis. Nah, yang manis-manis belum tutup baik buat kita. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat ya video yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe YouTube PMI. Semoga bermanfaat. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax